Drama persidangan Sambo CS mulai menemui titik terang nih Sobat Great Ya, Baradae atau Richard Eliezer dituntut hukuman 12 tahun penjara Lantas netizen mempertanyakan kekasih dari Baradae sendiri Bagaimana kesetiaannya? Berikut informasi selengkapnya Kelanjutan kasus polisi tembak polisi masih menjadi sorotan Setelah melalui serangkaian persidangan, jaksa penuntut umum pun mengejukan tuntutan hukuman untuk pada terdakwa Termasuk pada sosok Baradae atau Richard Eliezer Dilansir grid.id dari kompas.com pada kami 19 Januari 2023 Baradae dituntut 12 tahun penjara Jaksa menilai bahwa Baradae secara sah bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama Dari nomor 1 sampai nomor 3 dikembalikan kepada JPU yang dipergunakan Dalam perkara atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin Tindakan Baradae ini menimbulkan duka bagi keluarga yang ditinggalkan Ya, Baradae disebut melanggar pasal 340 KUHP Terancam kurungan selama 12 tahun, kesetiaan kekasih Baradae pun dipertanyakan di Sobat Grid Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudiong Lumiu Dengan pidana penjara Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa Tetap ditahan, dipotong masa penangkapan Mohon kepada para pengunjung untuk tetap tenang Mohon kepada pengunjung untuk tetap tenang Tolong hargai persidangan ini Silahkan lanjutkan Menyatakan barang bukti berupa Berdasarkan surat penetakan pengadilan negeri Jambi Nomor 3636 Tanggal 26 Juli 2002 Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Pera Marita Simba Juntak Ya, diketahui bahwa sebelum kasus ini terjadi Baradae dan kekasihnya berencana untuk menikah Melansir akun Instagram At Instajulit Beredar foto-foto kebersamaan Baradae dan kekasihnya Netizen pun mendiskusikan Kesetiaan kekasih Baradae dalam menunggu sang kekasih Keluar dari penjara 12 tahun Cukup lama ya Sobat Grip Apakah kekasih Baradae bisa seti ya? Kita tunggu saja ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Grip